programnya lagi tiarap ya, kenapa? setannya pada gak ada saya sudah banyak tahanan setan-setan jadi, saya cari kemana-mana setan sudah gak ada jadi yaudah, tiarap dulu nanti kalau setannya sudah berkembang biak nongol lagi, saya tampil lagi kenapa saya memilih program di acara nangkepi setan? pertanyaannya karena apa? banyak sekali program-program televisi yang menampilkan praktisi-praktisi yang tidak jelas saya santri tulen banyak yang bilang saya dukun kalau saya dukun saya gak bisa baca Al-Quran kalau saya dukun saya tidak hafal Al-Quran walaupun Al-Falak ya Alhamdulillah, saya dari umur 8 tahun saya sudah di pesantren bahkan dari SD kelas 5 saya sudah di pesantren dan SD-nya gak tamat guru yang mati jadi guru yang mati bisa lah pesantren bahaya meles sih waktu itu saya langsung di pesantren kempek Ciwaringin, tau? tau tahunnya dari mana? saya di kempek selama 7 tahun nandondurutok setelah dari kempek saya langsung ke Kediri, Jawa Timur di Lirboyo pernah saya terus di pesantren Fathul Ulung Kewagehan Kediri disitu saya 2 tahun terus saya pernah di Purwodadi Gerobogan di Kiai Haji Esa Kalhafir disitu pesantren hikmah khusus pengen bisa mabur di Gerobogan saya 2 tahun dari Gerobogan terakhir saya di Bumiayu ada orang Bumiayu oh ada di Benda Sirampok disitu saya santren tahfil Al-Quran saya menghafalkan Al-Quran dari tahun 2000 sampai 2004 Alhamdulillah tidak hatam karena apa? keblekawin kalau ada orang yang mengatakan saya dukun berarti saya salah wong sing cilik ni pondok bae boro-boro makan bangku SD bangku SD saya belum pernah makan ada yang pernah makan bangku sekolah saya pojok kelas sekolah aja gak tau ada berapa emang pojok kelas saya cuma bisa baca balik nulis wistok terus kita banyak pesantren kuasa bekerjaan jadi lamun sekarang makan yang enak-enak itu baru sekarang saya selama 17 tahun di pesantren sengsaro sama mbak-mbak ibu-ibu disini semua lagi jihad ya insya Allah saya katakan semua jihad tidak saya saja ketika saya dipesan selamat menikmati